Aliran air PDAM mulai padam total sejak selasa pukul 10 pagi. Sesuai jadwal yang diinformasikan Manajemen Perumda Tirta Hidayah, pemadaman dilakukan karena ada aktivitas pemasangan flowmeter air baku dan flowmeter air bersih. Alat tersebut dipasang di instalasi pengolahan air atau IPANELAS Cahaya Negeri Seluma, diprediksi pemadaman akan terjadi hingga Rabu 18 Oktober. Ada dua zona wilayah yang terdampak dari adanya pemasangan flowmeter air baku dan flowmeter air bersih, meliputi kecamatan Gading Jempaka, kecamatan Kampung Melayu, kecamatan Ratu Agung, kecamatan Ratu Samban, kecamatan Selebar, dan kecamatan Singaran Pati. Terkait hal ini, warga yang berada di dua zona yang terdampak sejak Senin malam sudah mengantisipasi dengan menampung air. Seperti di Kelurahan Panorama, kecamatan Singaran Pati, Kota Bengkulu, selain mendapat informasi di media, warga juga mendapat info pemadaman dari grup WhatsApp RT. Namun sayangnya ada juga warga yang baru mengetahui info gangguan layanan PDAM ini, sebab selama ini diakui PDAM sering kali mati apalagi pada siang hari. Sareman warga RT8 RW3 Kelurahan Panorama mengatakan karena tidak ada persiapan menampung air, maka untuk keperluan mandi maupun mencuci, maka terpaksa menumpang di tempat anaknya yang menggunakan air sumur. Berarti kita tadi tidak menampung sama sekali ya Pak, karena belum tahu? Ya, nggak tahu, nggak nampung. Kalau biasanya Pak sampai mati dua hari itu gimana Pak untuk memenuhi kebutuhan air kita? Ya terpasang akut air dari rumah. Dari rumah, ya dari rumah anak ya Pak.